The enemy has been slain Astaga Di hook loh kita Ini mereka mainnya beli matur Sedangan kita tuh mencar-mencar gitu Udah lah kita Carry mode on nih guys, kita harus main serius Halo guys, balik lagi ke channel EOS Gaming Jadi, ini mungkin Bukan yang pertama ya Tapi, saya ini kemaren ngeliat Ada hero yang di baru rilis, namanya Cloud ya, setau saya Dia itu marksman guys, tapi saya mau coba Kita akan langsung beli aja Dari seman saya belum beli, tapi saya udah ngeliat si Justin main Dan saya ngeliat Potensi yang luar biasa Dari hero ini untuk dijadikan Carry gitu loh Maksudnya Carry apa? Maksudnya bisa dipakai Di meta sekarang ya, di marksman ini Kita akan coba Langsung liat aja hero nya Ini sekilas ini terlihat seperti Clean guys Ya, terlihat seperti clean Cara acara bermainnya Cara tembak-tembaknya itu seperti clean Cuman, dia punya daya kabur Dan daya serang yang lebih Lebih bagus guys Karena saya lihat dia bisa keluarin bayangan Terus dia bisa pindah ke bayangan itu seperti Harley gitu guys Tapi, bukan topi Melainkan adalah bayangan dia sendiri Nah, kita udah beli cloud nya Terus saya akan coba Langsung liat guys, ini saya lihat aja dari kemarin Kan disini ada history Nah, ini si Justin pake apa tuh ya Dia pake golden staff Pake demon hunter Pake Pake pedang itu ya Oke, kita akan coba langsung atur aja guys Kita ikutin aja guys Barangnya pro player guys Disini dia akan pake ini Terus pake di one hunter Golden staff Saya akan coba berikutnya itu Pake Apa ya Coba ini Deathly blade juga menurut saya Sama satu lagi Mungkin saya akan pake yang namanya ini Nah, gini aja guys ya Coba kita akan coba barangnya seperti ini Talentnya saya akan coba pake marksman guys Bentar ya Kita akan atur dulu Kita akan tambah disini nih ya Ini cloud Nah, karena cloud ini itu yang penting adalah attack speed Disini saya akan coba langsung ngelapet lifestyle awal-awal Terus physical attack Nih Dari sini aja guys Saya akan nambahin Critical damage aja Eh Untukin Karena ntar begitu dapet golden staff Semua critical kalian itu Oh, enggak ya Jadi ngacau-ngacau-ngacau Ini dua, ini, ini Kita langsung main ke attack speed aja Ambil cd reduction 1 Atau Attack speed After kill atau assist Nah Kita akan coba yang ini guys ya Nih, kita akan coba talent yang ini Ini mungkin bukan yang terbaik ya Tapi kita akan Coba dulu guys ya Seperti apa dia akan Bekerja di cloud Nah, kita langsung cari aja gamenya Cloud, cloud Nah, ini ya Oke Kita akan pake ini Pake ininya Maaf Saya akan coba red tree Ya, saya disini akan coba ngambil buff Jadi ini, dia punya peliharaan monyet nih guys Biasanya si cloud ini Kita akan coba aja Ini katanya si Bagusan Bagusan ini pake buff Hero ini biasanya Jadi kita akan coba pake buff aja Ya, karena ini semenjak red tree nya cuma ada dua nih ya Ada buat grok sama buat saya Kalau misalkan rebut-rebutan Saya pasti dapet satu Mustinya ya Mustinya pasti dapet satu Cloud Wah, kalau dengar kata cloud itu Jadi ingat Hero nya Di FF7 Kalau kalian tau ya Final Fantasy 7 Nah, disini kita langsung aja Kita ambil item janggal Kita Suiwan Aoi Kita akan coba di tengah dulu guys Kita akan coba di tengah dulu guys Oh, dia jadi nah kita nyampe aja guys jadi skill satunya itu apa ya ini bisa oke bisa cepat lumayan cepet ya karena dia skill 2 nya ini bisa langsung dipakai buat farming gitu guys enaknya wah ini bahaya banget ini ini karena kalian bikin nimble blade ya di sini kalian usahain mendapat jangglenya langsung farming aja dapetin steknya guys jangan sampai rugi kalau punya nimble blade kalian nggak ambil jangglenya hai 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 jangglenya langsung ke atas kita bantu guys kita bantuin ini Hai buah ini introduce you to my partner dex an ally has been slain an enemy has been slain ini bantu tangan nih guys wah Natale kita mati nih ini kita butuh farming dulu guys jangan terlalu langsung ngeras nah ini kita stack baru dua sabar-sabar aja guys kita akan farming dulu umpulin stack biar sakit oke nih buff gak ada yang mau ya ambil aja guys namanya juga main klasik kalau main klasik nah apa juga bebas wow gila 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 ini ajaib guys our turut has been cepet banget jadi gak salah kalau kalian bikin culture sah pakai ini 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 an ally has been slain an enemy has been slain ini ini murung ini 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 Belum bunuh nih guys Gimana nih Terus bunuh Ter mati Oke kita akan bantu bawah Kita bunuh nih Kita bunuh nih Bersaya gak Nah mati dia Bersayang teman kita juga mati guys Farming farming dulu Walaupun ini hero baru guys ya Walaupun hero ini kuat Kalian tetap harus farming Karena ini marksman guys Jadi jangan anggap kita Langsung bisa kuat banget awal-awal Tunggu aja Nah kita ada ciduk towernya Lumayan Bantu-bantu gold buat temen Living freely is one of life's basic principles Bukan bantu aja Banyak hero udah jadi gold dari staff nih Pokoknya temanya ini full attack speed Bantu-bantu gold buat temennya Fanny-nya gak berani maju Kenapa Fanny-nya gak berani maju Wah temen kita kesulitan Ganti yang lain Ganti yang berani maju Ganti yang datang Atk speed kenceng banget ini guys Tembakannya dua warna guys Yang kiri warna merah Yang kanan warna biru Kabur 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 Ini enak ya Ini main marksman tapi Rasa Harley ini guys Jadi kalian bisa pindah-pindah gitu Pake bayangan Ini namanya marksman masa depan I'm tired of farming Let's go fight some enemies Let me introduce you to my partner Dexter Let's go Let's go Show me the money There's a crazy rumor That my partner is a beautiful An ally has been slain An enemy has been slain An enemy has been slain Our turret has been destroyed Shut down Killing spree An enemy has been slain I have a buff This is dangerous Hercard-nya juga bahaya An enemy has been slain I have a buff Let's go Because kalau main markman itu jangan sembarangan keluar guys dengan haircutnya yuk kita coba gabung aja astaga ayo 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 matakan matakan sama kita kan pokoknya nih kalau pasifnya tuh semakin banyak musuh di sekitar kalian tuh semakin sakit saya gak peduli gak sama Fanny saya farming dulu nih top 10 nya saya pindah-pindah gitu enak ya sih hero ya jadi kalian bisa teleport nah kombinasi itemnya kayaknya harus kayak gitu nih terus enggak 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 kehalang sama Heather lagi kalau nggak salah nih utinya nih jadi kalian tetep walaupun gelap kalian bisa pindah ke bayangan ini ya masih ya ya juga ya 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 giloh enggak gerak munitur aduh-aduh-aduh hampir mati nah jadi gitu guys ya jadi ini menurut saya adalah hero marksman yang mungkin paling kuat bukan paling kuat gimana guys ya paling bisa dipakai di meta sekarang karena ada skill kaburnya yang kalian bisa masih pakai retribution ya terus kalau Moscoville kan kalian sekali lompat itu kalian harus ngetack berapa kali berdua kalian bisa lompat lagi nah kalau ini kalian bisa maju pakai bayangan terus kalau misalkan kalian enggak suka posisinya kalian bisa langsung balik lagi mundur jadi ini tuh menurut saya hero yang fleksibel bisa maju ke depan bisa maju ke belakang kalau kalian lihat damage nya walaupun saya bunuhnya mungkin cuma 6 enggak terlalu banyak tapi kalau kalian lihat damage nya ini 41% dari keseluruhan jadi emang yang ngedamage ini saya gitu guys ini saya kasih jempol-jempol dulu jadi kalau misalnya kalian mikir marksman yang seperti ini pasti menurut saya bakal kepakai ke depannya apalagi ini namanya hero yang baru keluar ya mungkin enggak mungkin ngeluarin hero yang jelek awal-awal pasti ntar akan dinerf lagi, dinerf lagi, dinerf lagi jadi kalau kalian belum beli kalian langsung beli aja hero ini ya kalian coba latihan dulu karena ini bakal kepake banget di RAM Games maupun di turnamen kalau misalkan kalian ikut turnamen ini bakal berguna banget jadi jangan lupa guys ya video saya di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian nyalain bell notifikasi jangan ketinggalan untuk ke depannya akan banyak video-video vlog dari Bandung lagi yang akan saya selingin sama Mobile Legends sampai jumpa di video selanjutnya bye bye